Selamat datang di Jaius channel guys, kali ini gue mau buat sebuah tutorial tentang Underbone ataupun Footstep Footstep ataupun Underbone yang gue gunain kali ini yang mau gue rakit adalah Nui Racing Project Nah disini bisa dilihat kan, bisa dilihat, disini Nui Racing Project Nui Racing Project tipenya itu Monster 3 Series Jadi yang kali ini mau gue rakit adalah Nui Racing Project Monster 3 Series Jadi produknya udah gue unboxing, jadi produknya adalah ini Nah bisa dilihat, produknya seperti ini, udah ada murur, udah ada baut, nah ini perlengkapannya seperti ini Oke, semua-semua ini baru di unboxing dan kelengkapannya sudah demikian rupa Jadi pertama-tama yang perlu kita sediain itu adalah peralatan untuk merakitnya, jangan lupa Jadi peralatan untuk merakitnya disini gue mengambil kunci L karena penggunaan perakitan untuk Underbone ini rata-rata menggunakan kunci L Jadi jangan lupa sediakan terlebih dahulu kunci L, kalau bisa satu set supaya nantinya ada kurang ataupun tidak cocok dengan ukuran size-nya Bisa ter-cover dengan satu setnya Oke, jadi disini kita bisa mulai untuk merakitnya Jadi kita kan keren ya, jadi satu per satu produknya seperti apa Oke, sebelum itu disini ada Nah, jadi ini nggak usah takut, nggak usah takut kalau nggak bisa merakit sendiri Jadi sebenarnya pada dasarnya kita bisa lihat sendiri Karena memang bisa dilihat disini sebenarnya udah ada gambarnya yang bagaimana proses secara merakitnya Jadi disini udah terlihat Yang disebelah atas ini, ini bagian kanan Ini bagian posisi kanan Dan yang di bagian gambar yang di bawah adalah posisi sebelah kiri Jadi kali ini kita akan coba merakit yang sebelah kanan terlebih dahulu Oke, kita mulai Barangnya produknya ini Oke, kita kasih kanan Ini saya kasih kanan dulu Memperlebar space Kita keluarkan satu persatu Ini kita bawa-bawa kita tunjukkan dulu Ini ada partnya Ini Ini satu set Satu set, satu set ya Ini satu set, satu set Ini Oh, ini kebaran ini Oke, disini juga banyak yang Saya lihat disini mur-mur-mur juga Ini ada ring extension Ada Ada Spacer Ada ring juga Oke, kosong ya Jadi ini peralakannya Adalah disini Oke, kali ini Gue kan coba mulai dari yang sebelah kanan Jadi dari part-part yang ini Kita coba pisahin dulu Mana sih sebagian yang kanan Mana yang bagian kiri Supaya nanti mempergampang kita Cara merakitnya Oke, dari sini kita bisa lihat Satu set, satu set, satu set Kalau untuk step Kalau step bisa diperhatikan Ini Tekukannya Seperti ini Ini Disini sehingga kelihatan yang mana Mana yang kanan, mana yang kiri Tapi ini bisa Bisa kita pilih Dari nanti kita posisikan Oke Pertama-tama Kita pilih yang Ini Pilih yang Bodi yang Bodi ini Disini bisa kelihatan New Racing Project ya Jadi kita menentukan mana sebelah kanan Dan mana sebelah kiri dari ini Kita perlu perhatikan Kita perlu perhatikan Tulisan New Racing Project ini Biasanya ada di luar Ada di luar Dan Luarnya ini Biasanya Untuk arah ini Arah itu ke belakang Arahnya ke belakang Jadi kita menentukan Mana yang kiri Dan mana yang kanannya Caranya bisa gini Kita perhatikan Jadi Kalau Kita posisikan seperti ini New Racing Project Ada di luar Dan ininya Tajamnya ini Ke arah luar Berarti ini yang sebelah kanan Yang sebelah kanan Berarti Kita pisahin dulu Yang sebelah kanan Berarti Ini yang sebelah kiri Karena nanti posisinya seperti ini Ininya Lancipnya ke belakang Jadi ini New Racing Project nya Ada di luar Berarti ini yang sebelah kiri Oke Nah Untuk menentukan Tadi Karena kita sudah tentukan ini Ada di sebelah kiri Dan ininya dari sebelah kanan Kita bisa milih Di posisi step Karena step ini Kalau kita lihat disini Ini ada lepokan Ada bentuk yang memang Sudah permanen ya Jadi ini Kecocokannya adalah Ke posisi ini Jadi Kita cocokin dulu Stepnya seperti ini Yang ininya Kita cocokin Cocok Ini gak ada space ya Gak ada space Bisa lihat Ini gak ada space Artinya gak ada space Berarti ini pasangannya yang cocok Berarti ini step yang kanan Nah sekarang Posisi lekatan ke body Posisi lekatan ke body Nah posisi yang ininya Ada di sebelah dalam Ininya Ada di sebelah luar Nah untuk menentukan Mana yang kiri Dan mana yang kanan Ini Sebenarnya bisa dilihat Dari posisi Lancipan ini Kalau kita lihat Dari Kalau kita lihat Dari posisi gambar Yang sebelah kanan Nah Bisa Sorry kebalik Bisa dilihat Dari sini Posisi sebelah kanannya itu Tajemnya itu Ke bawah Jadi tajemnya itu Ke bawah Sepertinya yang cocok Dengan gambar Lainnya Jadi tajemnya ke bawah Dan lubangnya ini Ada di atas Jadi Jadi cocokannya Ini adalah sebelah kanan Ini adalah sebelah kanan Ini adalah sebelah kiri Cuma di samping Cuma di samping itu Bisa kita uji juga Kalau memang ini Di sebelah kanan Di sebelah kiri Jadi kita uji Posisinya Ini ada di luar Sekarang ini yang di dalamnya Jadi kita coba Cocokin Sepertinya cocok ya Sekarang kita balik Kalau mau menguji Sebelum memasang Misalnya Takut salah Kita bisa uji Benar gak sih Ini ada di kanan Dan ini ada di kiri Ini sebenarnya bebas Yang mana yang kiri Yang mana yang kanan Sebenarnya bebas Boleh pilih salah satu Ini rumurnya Ini ada di dalem Oke Nanti Kita pilihkan Sepertinya Sepertinya Ini ya Pasangannya A2 70 Pasangannya Ini Ini yang posisi Sebelah kanan Sekarang Kalau kita Duduk Terlalu yang Tuas Tuas untuk Mana yang tuas rem Mana yang tuas kopling Nah Disini bisa kita lihat Posisinya Tuas Tuasnya itu yang ini Kalau kita lihat Saya mau ngerakin Yang sebelah kanan dulu Posisinya itu Melengkungnya ke bawah Dan posisi lingkaran Yang besar ini Ada di luar Jadi Melengkungnya Dia posisinya Ke bawah Posisinya ke bawah Atau posisinya Seperti ini Jadi lengkungannya itu Ada di Di sebelah luar Nah dia Dia posisinya gini Posisinya gini Atau Posisinya gini Jadi ini Ini jangan sampai Jangan sampai Salah Salah memilih Sebenarnya Dengan melihat Posisi juga Sebenarnya kita bisa Kita bisa Memilih Mana yang Mana yang kiri Dan mana yang kanan Nah Dari sini kita lihat Karena posisi yang ini Tadi di sebelah luar Ini di sebelah luar Jadi bisa Bisa dilihat nih Posisi ini Uliran banyaknya Ada di luar Jadi udah pasti Yang kanan Yang ini Ada di posisi kanan Dan ini Ulirannya ada di luar sini Ini Nah disini bisa lihat nih Di posisi gambarnya Juga kelihatan bahwa Di posisi rem itu Dia seperti ini Nah Kurang lebih seperti ini Cocok ya Posisinya Jadi ini yang sebelah Oke Posisinya kita udah dapet Mana Body yang sebelah kanan Dan sebelah kiri Nah sekarang Kita akan coba Merakit Ini Menjadi satu Body yang utuh Oke Nah pertama-tama Kalau Kalau saya sendiri Kayaknya mulai dari step ya Ah sorry Mulai dari pedal Pedal dan tuasnya Jadi ini Ini tinggal dilonggarin Tinggal dilonggarin Oke Posisinya seperti ini Jadi murnya ada dari dalam Ini murnya ada dari dalam Boleh Boleh Ini Ini posisi Posisi yang ini Gak apa-apa dikencengin Nah posisi yang ini Gak apa-apa dikencengin Dan ambil ini Kunci Gak apa-apa dikencengin Diputer Searah dengan Searah dengan Jarum jam Ini kencengin aja Karena ini nanti Berpengaruh terlalu Getaran Jadi jangan sampai Longgar Jadi jangan sampai Jat Oke Ini juga kencengin Oke Untuk yang Pedal diberi Nah Sekarang Kita tinggal pasang Body yang ini Body yang ini Yang ini Nah Seperti ini Nah Disini bisa terlebih dahulu Disini ada posisi Lima lubang Disini ada lima lubang Nah lima lubang ini Ini sebenarnya menentukan Kita mau pasang Dimana posisinya Nah Kalau Menurut saya Posisi ini menentukan Gaya riding style Gaya Gaya berkendara kita ya Jadi Semakin Semakin Ke bawah Dia semakin standar Semakin mundur Itu semakin Untuk mengarah ke Corner ring Jadi kalau buat teman-teman yang suka Corner ring Itu Sepertinya harus memilih Yang posisi sebelah belakang Jadi posisi ini Tiga sebelah atas Yang ini Tiga juga sebelah bawah Di posisi tiga Karena nanti Dengan Dengan Posisinya seperti ini Berarti Footstep yang ini Step yang ini Mundur belakang Kalau seandainya kita pilih yang ini Berarti Memperpendek jarak sumbu Antara Posisi bodi ini Sehingga ini menjadi posisi standar Atau kita naikin seperti ini Dua dengan Dua yang bawah Nah Dia akan menjadi Agak sedikit mundur Kalau misalnya kita pilih yang Atas Yang ketiga ini Dengan yang ini Maka posisinya akan mundur belakang Dari yang posisi tadi Gini Menjadi Mundur Seperti ini Jadi kalau misalnya Teman-teman suka Corner ring Nah Saya sarankan sih Pilih yang sebelah belakang Supaya Step itu mundur belakang Dan agak tinggi Jadi pada saat corner ring Itu gak menutupnya Oke Saya akan coba Pasang yang Posisi sebelah Atas Sebelah sini Dia seperti ini Oke Kita pilih Disini ada banyak Disini ada banyak Murut Dalam menentukan Menentukan murut pun Jangan sampai salah Karena ada yang agak Sikit panjang Dan lagi Sikit pendek Yang dia seperti ini Ada yang panjang Ada yang pendek Jadi Kalau mau gak salah Boleh diukur secara dulu Dicocokin Posisinya Agak diukur Agak diukur aja Kira-kira Apakah kelebihan Atau gak Jadi posisinya Segini Ini agak Pas ya Jadi Pilih yang sama Ini di Posisi 4A2 Cukup Yang sama Ini seperti yang sama Cocok Nah kita lihat Di posisi gambar Kembali ke posisi gambar Nah disini Apakah ada spacer Atau Atau tidaknya Bisa dilihat Di posisi ini Ini gak ada Ini gak ada spacer Gak ada spacer Posisi yang ini Gak ada spacer Jadi boleh Langsung Langsung Nah dengan pemilihan yang tepat Maka Dia tidak akan terlalu jauh Ke belakang Lewat tembus Ini gak terlalu panjang Bautnya Oke Nah untuk yang ini Harus pakai yang ini Seperti dulu Itulah Mestinya tadi Satu set Jadi supaya Pada saat Gak pas Bisa pilih Mana yang Kira-kira tepat Untuk Kunci L Oke Seperti ini Sekarang Dengan jarum jam Sekarang Dengan jarum jam Nah Untuk ini Saya sarankan Buat teman-teman Ini jangan terlalu kenceng dulu Jangan terlalu kenceng Kenapa? Karena nanti pada saat Dipasang di Bodi motor Disini pesannya Bisa kita setting Nanti Kalau misalnya Ini terlalu mundur Bisa diubah Jadi Jangan dipermanenin dulu Jangan dikencengin banget Karena nanti Susah juga Ngebukanya Jadi capek dua kali Cuman Kalau memang Sudah yakin Posisinya seperti ini Apapun dikencingin Nanti Saya mau coba juga Nanti pas pemasangan Apakah nantinya Terlalu mudur Terlalu bagaimana Jadi Kalau bisa ini Jangan terlalu dikencengin Terlebih dahulu Kita setting ulang Nanti pada saat Dipasang di bodi Oke Tingin ini udah Pemasang Nah sekarang Ini bodi Body partnya Sudah jadi Nah Untuk yang Pasang posisi pedal Bajuk dulu Nah sekarang Tinggal kita pasang di Posisi ini Kita sambung Posisi ini Jadi seperti ini Jadi seperti ini Ini pasangnya Adalah gini Nah ini pendek Yang panjang Yang panjang ini Ini sebelah kiri Ini untuk Sebelah kiri Yang agak pendek Ini untuk yang sebelah kanan Jadi kita butuh yang Sebelah kanan Nah dia posisinya Tadi seperti ini Nah spacernya Itu masuknya Adalah kesini Jadi spacernya kesini Ini kesini Dia menjadi Seperti ini Jadi disini Ada spacer Baru kita Pilih Mour Yang Disini Disini Gak banget Yang mour Nah ini Nah ini Dari gue Yang panjang Kalau yang kecil Ini sih Gak mungkin Untuk kecil Ini yang panjang Ini yang panjang Sepertinya Kepanjangan Ini untuk yang sebelah kiri Ini kalau gak salah Yang sebelah kiri Ini untuk yang sebelah kanan Nah disini Perlu kita lihat lagi Ada spacer Atau tidak Nah ternyata disini Disini bisa ada Terus masih ada spacer lagi Yang bentuknya seperti ini Jadi ini dipasang disini Seperti ini Baru kita masukin Masukin ini Oke Nah kurang lebih Seperti ini Kurang lebih Dia seperti ini Jadi ini udah Klop Ini juga klop Bisa liat Ini klop Baru kita pasang Ke Bodinya Tadi Nah ini tinggal diputar Secara jarum jam Aja Diputar secara jarum jam Dan kalau posisi yang ini Sudah tepat Ini tinggal kita kencangin Ini kalau mau dikencangin juga Kencangin aja gak apa-apa Ini Dikencangin Putar jarum jam Ini juga kalau bisa agak kencang ya Sekarang ini Dibat pengaruh terputaran Oke Ini udah kencang Nah Kalau ini udah kencang Pastikan Pastikan Kalau ini bisa muter Ataupun ini fleksibel Kalau ini gak fleksibel Ataupun mati Berarti salah Jadi pastikan juga Walaupun ini udah Dikencangin sedemikian rupa Udah kencang banget ya Ini bisa tetap digoyang Artinya ini udah oke Berhasil Oke Untuk posisi bawahnya Udah berhasil Nah sekarang tinggal kita pasang Posisi Step Step Nah Step Ini tinggal Dicocokin seperti ini Ini Lihat yang posisi ininya Anda bertepatkan sama posisi yang pasat Jadi Pastikan Pastikan disini gak ada space Artinya ini gak oke berhasil Dan juga Posisi tekukan Daripada Si Step ini Kalau step yang sebelah kanan Harusnya tekuknya mundur ke belakang Seperti ini Nah Jadi dia posisi stepnya itu Mundurnya ke belakang Kalau misalnya posisi stepnya gak mundur ke belakang Seperti ini Berarti salah Oke kita coba pasang dulu Untuk memastikan Sudah oke Sudah oke Kita pasang Nah untuk masang ini Kita Butuh yang Seperti payung Sebelah disini Seperti payung Kita pilih yang ini Dia gak Posisinya yang ini Kita pasang Sepertinya Disini Sepertinya gak ada space Ya Tidak Gak ada space Oke Pastikan depannya Tidak bergerak Selit Ini pastikan kenceng Karena ini jadi Menjekkan ya Jadi step Jadi usah Pastikan ini sekenceng-kenceng mungkin Supaya nanti Menunjang kenyamanan berkendara Oke Nah Sudah kenceng Oke Posisinya udah kenceng Nah Pastikan Posisi pada saat Berjadi seperti ini Posisi pastikan ini Menekuknya ke belakang Menekuknya ke belakang Seperti ini Kalau menekuknya ke belakang Berhasil berhasil Ini berhasil ada di sebelah kanan Tapi kalau menekuknya ke depan Berarti sebenarnya di sebelah kiri Kalau seperti ini Oke Berhasil Oke Di sebelah kanan Sebenarnya udah hampir Telar ya Tinggal nanti Masang instalasi ke Master M Ini buat Master M Karang Master M Ini nanti didukkan ke bodi Ini Yang pasti adalah Posisi sebelah kanan Seperti ini Jadinya seperti ini Bisa lihat Dia seperti ini posisinya Nanti tinggal kita pasang Di posisi sebelah kanan Oke Sebelah kanan Udah jadi Sekarang kita pasangnya Sebelah kiri Sebelah kiri ini agak rumit Karena bagiannya Bagiannya agak banyak Jadi agak rumit Tapi gak apa-apa Kita coba Pasang Kita rakit Oke Ini Posisi ini Ada di sebelah Berarti dia posisinya Ini Nolong garing Sebenarnya sih Gak lama ya Kita ngerakit sendiri Kan sebenarnya gak lama Tinggal di putar aja Oke Pastikan ini Kita tinggal kencangin Searah jarum jam Oke Ini udah kencang Untuk yang posisi Sebelah kanan Untuk pendal tuas Oke Berhasil Sama seperti yang pertama tadi Kita pasang Terdiri Ini Seperti Ini tetap ada luar Ini Di luar Ini di luar Ini di luar Sebelah yang di dalam Pastikan sama ya Karena tadi kan kita milih yang Ada di lubang ketiga Ada lubang ketiga yang bawah Jadi pastikan sama Jangan sampai Salah Atau ketuker Jadi Posisinya jadi jenjang Oke Tapi kita pilih Meru yang Seperti Ini Kita pilih lubang yang ketiga Oke Ini di putar Sara Sara Jarum jam Oke Pastikan Bukan usah kenceng-kenceng dulu Sama seperti yang tadi Karena nanti Mau kita setting Di Bentuk Yang dulu Dapat Tinggal kenceng Posisinya tinggal ini Kalau yang lain kan Nanti Tadi udah kita kenceng Jadi Posisinya ini aja Karena nanti Kalau mau disetting Oke Ini posisi bodynya Sepertinya dapat Sekarang Tinggal kita rakit Yang ini Kita gabung nih Posisi Step Di posisinya Seperti ini Ini lubangnya ini Tempatnya dia Tapi disini Ada spacer yang panjang Tadi Spacernya ini Antara ini ada spacer Di dalam Jadi gini Posisinya Seperti ini Oke Kita ambil yang Agak panjang Disamping itu Kita butuh Yang seperti ini Spacer Seperti ini Untuk disini Untuk Oke Oke Nah Jadi dia sampai Kalau yang tadi kan agak pendek Ini agak panjang Karena tadi harus ada space Antara Body dengan Tua scopling Oke Kita pasang Ini diputar Secara jarum jam Diputar Secara jarum jam Oke Tinggal dikenceng Kita pasikan kenceng Setelah kenceng Walaupun ini yang Posinya udah kenceng banget Tapi pastikan yang ini Posinya tetap bisa muter Flexible Artinya ini berhasil Kalau ini ngeci Gak bisa gerak Berarti salah Oke Jadi tampilannya seperti ini Saya lihat tampilannya seperti ini Ini posisi jadinya seperti ini Tinggal kita pasang Step Pasang step Pasang step Sama posisi stepnya Seperti yang tadi Nah Pastikan disini gak ada space Baru kita pasang Yang ujungnya seperti ini Kita pasang Perubahan Dabu kita pasang Dabu kita pasang ini diputar secara jarum jam benar-benar kenceng sorry gak berisik ya oke ini dikenceng diputar secara jarum jam oke untuk yang posisi sebelah kanan dan stepnya adalah seperti ini jadi boleh dibilang untuk bodinya sendiri bukan step sama tuas pedal ini tuas kopling ini sudah jadi jadi posisinya seperti ini ini yang kanan ambil posisinya biar tepat ini kali ya ini untuk yang sebelah kanan untuk yang sebelah kanan seperti ini untuk yang sebelah kiri seperti ini nah kalau disorot kedua dia jadi seperti ini posisinya sama oke bisa dilihat posisinya seperti ini kiri kanan ya bisa dilihat dari sisi kiri dan sisi kanan oke ini jadinya seperti ini nah posisi untuk ini juga jadinya sekarang tinggal kita masak nah boleh dilihat disini di posisinya kopling itu masih ada satu paket lagi yang nah ini si penyambung ini sebenarnya untuk ke darah food side atau underbond dengan gear dan gear posisinya untuk penentuan juga nanti pastikan posisi posisi jarak penentuan jarak dari posisi lubang ini tadi ini juga akan berpengaruh ke jarak posisi panjang pendeknya besi-besi ini ya ke arah gear jadi nanti buat teman-teman disesuaikan aja ke posisinya nah kalau misalnya ini nanti setelah kita pilih yang lubang paling belakang ternyata gak sampai ke arah gear kita butuh extension nah disini ya posisi kita tambah ini dulu baru pasangnya ini sudah di putar searah jarum jam nah posisi ini tinggal disetting aja kalau misalnya mau posisinya gak mundur kalau gak sampai nanti bisa mundur jadi temur riang ini yang digeser temur riang ini yang dibuat jadi pengencang kalau misalnya mau maju tinggal ini maju lagi depan diputar searah jarum jam nanti tinggal ini diputar lagi jadi ini sesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya oke sebentar saya buat disini aja nah posisinya sekarang posisinya sudah terpasang nah nanti teman-teman pastikan lagi seberapa panjang yang kita butuhin dari posis yang disini nanti dia posisinya seperti ini posisinya seperti ini tinggal nanti nih yang seberapa panjang kita butuhin karena disini sebenarnya masih ada kalau misalnya nantinya lebih kurang panjang disini sebenarnya ada extension lagi ya di posisinya itu ada space space yang boleh dibilang sih ini extensionnya kalau misalnya kurang panjang kita pasang extension extension ini gunanya nanti kalau misalnya posisi apa posisi pasang antara gear dengan step belakang kalau misalnya kurang panjang kita pakai extension ini kebalikan extension ini biasanya kalau kita masang muruk seperti ini kan dia satu arah dengan jarum jam tapi kalau ini kita masangnya berlawanan arah dia berlawanan dengan arah jarum jam ini nanti sebenarnya dicek ulang pada saat pemasangan ke gear motor kita butuhin atau tidak ya sementara oke kita pasang dulu karena nanti ini berhubungan dengan under call bisa jadi under call kita mentok ya jadi bisa jadi ini dibutuhin oke nah seperti ini oke saya pake macam dulu nah dia seperti ini di posisinya kita pakein aja kita pakein langsung berlawanan dengan arah jarum jam sebab betul atau niringnya ini gak rusak atau gimana jadi langsung kita pakein dulu nah posisinya dia seperti ini ini nanti yang disesuaikan dengan kebutuhan panjang pendeknya dengan tuas belakang jadi ini nanti ini yang posisi kebelakang yang posisi depan disini kalau kita liat ada ring light disini ada mur lagi nah dia pasang seperti ini pasang seperti ini pake space lagi satu space baru ini jadi ini nanti posisi yang ini untuk ke gear dalam jadi kita pasangnya seperti ini nah dia jadi begini ini baru pake mur sebelah dalam nah nanti posisinya seperti ini gak lebih kenceng ini di posisinya adalah seperti ini nantinya di posisinya seperti ini ini nantinya kita pasang ke gear motor jadi tuasnya nanti nah posisinya berarti nantinya di sebelah adalah ini dia ada di posisi sebelah bawah sebelah bawah jadi ini kita pasang ring terbilang dulu ini bisa dipilih ya ada dua pilihan atas atau bawah mana yang lebih enak bisa dipilih aja saya pilih yang bawah disini pake ring space lagi atau tidak oke misalkan space besarnya terpasang nah ini kita baru ini kita baru kalau disini harus pake dua fungsi ya saya gak kencengi dulu karena nanti saya menyesuaikan juga dengan motor kurang lebih dia seperti ini posisinya jadi pastikan tugas ini berfungsi pada saat kita gerakin jika tugas ini bergerak berarti ini berhasil kurang lebih seperti ini untuk yang posisi sebelah kiri sebelah kiri seperti ini posisinya sudah berhasil ya berhasil kalau kita lihat di posisi lain misalnya masih ada yang sisa masih ada yang sisa spes ini ini sebenarnya untuk posisi nanti di posisi rem dengan ini di posisi bawah dia ada disini saya kepolir pertama ini ini fungsinya untuk menyambung dengan master rem nah posisi ini ada di posisi bawah sini jadi ininya sebelah dalam ini sebelah luar jadi boleh masalah ini ini diputar sarang jarum jam aja seperti ini nah oke seperti ini oke jadi ini bisa disetting berdasarkan jauh atau pendeknya nanti sumbunya ke master rem jadi ini bisa kita settle misalnya kurang kurang kesannya kita geser gini berlawan dengan arah jarum jam atau nanti misalnya terlalu jauh kita geser searah jarum jam seperti ini jadi ini bisa disetting nanti posisinya disini ini nyambungnya ini jangan sampai posisi mentok disini kalau di jaraknya mentok jadi pastikan ini berarti gak ke dalam bisa posisinya gini nah supaya ini gak mantok ini bisa di geser nah nanti posisinya ini kita sesuaikan dengan posisi ini posisi master rem jadi untuk pemasangannya posisi rem ini nantinya ini bisa pada saat kita pemasangan di body jadi nanti pada saat pemasangan langsung ini baru kita pasang secara langsung juga jadi oke demikian demikian sebenarnya tutorial untuk perakitan new racing project ini ini udah jadi ya oke bisa lihat disini nah ini ini yang untuk yang sebelah hasil perakitannya adalah seperti ini nanti tinggal kita pasang ke body dua baut dipasang langsung ke body hasilnya tampak seperti ini setelah di rakit jadi kita sendiri bisa ngerakit tanpa harus bawa ke teman-teman yang profesional kalau misalnya teman-teman ragu untuk rakyat sendiri silahkan bawa ke tempat yang lebih profesional supaya nantinya gak salah pasang gak salah posisi tentunya lebih terjamin artinya kalau misalnya dipasang oleh teman-teman yang profesional pastinya hasilnya akan lebih baik tapi dengan rakit sendiri pun sebenarnya hasilnya sudah sesuai dengan yang dibuat di pocai yang ini tadi karena ini prosedur pemasangan ataupun perakitan jadi kita dengan mengikuti ini pun sebenarnya sudah sudah berhasil hasilnya seperti ini ini yang sebelah kanan dan untuk hasil yang sebelah kiri bisa dilihat seperti ini ini hasil sebelah kiri kiri akan tampak seperti ini jadi untuk perakitan kali ini saya bilang saya pribadi bilang berhasil untuk merakit nanti tinggal saya pasang ke boli motor untuk foodstep untuk underbone racing project ini setau saya ini VNP untuk CBR CBR 150R untuk yang facelift CBR K45 dan juga R15 untuk fiction kurang tahu tapi sepertinya cocok juga tapi kali ini saya menggunakan untuk yang CBR facelift jadi makanya saya pakai yang new racing project untuk produk sendiri bagus dan cukup oke untuk produknya jadi buat teman-teman yang ingin beli ataupun pakai new racing project silahkan paling tidak teman-teman bisa lihat bagaimana cara merakitnya dan bagaimana hasilnya dan bagaimana bentuk produknya jadi jangan sampai salah membeli pastikan pastikan VNP untuk motor kita pertama pastikan dulu VNP untuk motor kita sebelum beli sehingga nanti kecewa oke terima kasih sudah menonton video untuk merakit underbound atau footstep new racing project kali ini nah semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan juga nantinya bisa menambah awasan kita tentang footstep atau underbound bagi saya juga dan bagi teman-teman juga bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya nanti ke depannya saya bisa buat video-video yang lebih menarik dan lebih baik lagi supaya semoga dapat menempat buat kita semua juga jangan lupa untuk saksikan juga nanti video pada saat saya pemasangan atau instalasi ini ke bodi motor langsung jadi supaya nanti videonya berkesinabungan jadi jangan lupa nantinya juga tonton video berikutnya jadi jangan lupa like dan subscribe video ini terima kasih sudah menonton dadah